PSIS Semarang masih kesulitan meraih kemenangan dalam lanjutan kompetisi BRI Liga 1 2024-2025. Kekalahan 2-0 dari Madura United pada pekan ke-9 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bangkalang, Madura, 23 Oktober 2024, lalu memperpanjang rentetan hasil minor 6 pertandingan gagal beruntun. Di pekan ke-10, PSIS akan menjamu persebaya Surabaya. Laga klasik ini diharapkan jadi momentum titik balik PSIS kembali meraih poin penuh. Keuntungan bermain sebagai tim tuan rumah harusnya bisa dimanfaatkan sebisa mungkin untuk mengamankan poin penuh di kandang sendiri. Kemenangan bukan hanya mengakhiri tren buruk, tapi juga memperbaiki catatan tatkala bermain di kandang sendiri. Sebab musim ini, dalam 4 laga kandang, PSIS baru meraih sekali kemenangan atas PSBS Biak, 3 laga sisa berakhir kekalahan. Pelatih PSIS Gilbert Agius menyebut timnya akan berupaya sebaik mungkin demi meraih kemenangan. Persebaya sekarang dalam tren yang bagus, dan mereka dipapan atas kelas men. Musim ini, performa mereka sangat bagus. Adapun tim kami tidak terlalu baik, akan jadi laga yang sulit tapi kita ada waktu ke depan untuk persiapan dan kita ingin mempersiapkan dengan sangat baik untuk bisa meraih hasil positif. Jekata Gilbert saat ditemui Tribun Jateng.com usai latihan di lapangan Wisesam Rangen, Demak, Jumat 25 Oktober. PSIS pada Jumat ini kembali berlatih di Semarang Pascapulang dari Uwe di Madura. Latihan akan kembali dilanjutkan pada Senin, awal pekan depan. Menurut pelatih asal Malta itu, saat kembali berlatih lagi, timnya mulai fokus total mempersiapkan diri untuk laga versus Persebaya. Pantauan Tribun Jateng.com, Wildan Ramdhani dan kawan-kawan menjalani sesi latihan ringan. Latihan diikuti semua pemain, kecuali Evandro Brandao yang masih latihan terpisah didampingi fisioterapi tim. Mulai Senin depan, kita akan full fokus persiapan melawan Persebaya. Saya harap kita bisa meningkatkan performa kita, karena performa kita tidak bagus. Kita harus memulai mengumpulkan poin lagi, karena dalam enam laga terakhir kita kehilangan banyak poin dan itu hal yang sangat buruk, di ujarnya. Ditanya soal poin-poin yang dia ingin tingkatkan, Gilbert menyebut semua aspek ingin dipoles lagi. Semua ingin kita tingkatkan, tidak spesifik untuk satu hal tapi semuanya ingin kita tingkatkan, e-ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.